Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberi kita nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di acara Recovery 2021. Yang terhormat Dr. Dirwan Suryo Solarto, spesialis kedokteran forensik Magister Science selaku perwakilan dari pihak Rekanat FKIK UMY. Yang saya hormati saudari Sofi Rahmawati selaku presiden MMSU UNY. Dan yang saya hormati saudari Alma Serafina selaku Project Manager Recovery 2021 serta segenap tamu undangan dan teman-teman yang hadir dalam acara Recovery 2021 pada hari ini. Perkenalkan saya Fitri Azizah sebagai pembawa acara yang akan memimpin jalannya acara pada hari ini. Selamat datang di acara Recovery 2021. Sebelum kita memulai acara hari ini, langkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Baik, tidak ada kata cukup dalam berdoa. Selanjutnya, para tamu undangan yang terhormat serta teman-teman yang berbahagia izinkan saya untuk membacakan sesunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, selanjutnya adalah prites, dan dilanjutkan dengan talk show oleh pembicara dari WHO, Jinkes, DIY, dan ICS, UMN. Selanjutnya adalah post-test, lalu acara yang selanjutnya adalah isoma, kembali dilanjutkan dengan forum group discussion, dan yang terakhir adalah penutupan. Baiklah hadirin sekalian, untuk mengawali dan membuka acara recovery pada hari ini, marilah kita membaca basmala bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan lancar tanpa ada suatu halangan. Amin, Ya Rabbal Al-Alamin. Acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Ramadan Putra. Kepada saudara Ramadan Putra, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk keemisi. Diharapkan untuk semua persifat, menyiapkan Al-Qurannya, dan membuka surat Mariam ayat 10 sampai 15. A'udzubillahiminasyaitonimwajim Bismillahirrohmanirrohim Kolarabija'alihaya Kola yatu pa'alatu kaliman nasa sala sala yabuhsabiha Al-Fatihah 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 Baik acara yang selanjutnya Yaitu sambutan-sambutan Yang pertama adalah sambutan Dari Project Manager Recovery 2021 Kepada Saudari Alma Serafina selaku Project Manager Recovery 2021 Dipersilahkan Ya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Dr. Dilwan Surya Solarto Spesialis Forensic Magister of Science Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Yang saya hormati pula Saudara Sofi Rahmawati Selaku Presiden MMS AOMY Dan yang saya cintai Dan saya sayangi Seluruh peserta Recovery 2021 Pertama-tama Marilah kita panjatkan Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas limpahan rahmat Dan hidayahnya Karena kita masih diberikan Kesempatan untuk berkumpul Secara online Pada hari yang berbahagia ini Dengan tujuan mengikuti Recovery Atau Rebuilding of the COVID-19 And Health System Resilience Dengan sehat Selamat Tanpa kurang suatu apapun Tak lupa Salawat serta salam Senantiasa kita haturkan Pada tujuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang telah menuntun kita Dari jaman jahiliyah Menuju jaman yang terang-benerang Saat ini Semoga Kita semuanya Senantiasa mendapatkan Syafaat dari beliau Di akhir kela nanti Amin Amin Yerubah Alamu Hadirin yang berbahagia Sebelumnya perkenalkan Saya adalah Alma Serafina Selaku PM Atau Ketua Panitia Yang bertugas Untuk menyampaikan sambutan Selanjutnya Saya ucapkan selamat datang Kepada peserta semuanya Khususnya di acara Recovery 2021 ini Recovery adalah Salah satu proyek Ataupun program kerja Yang dimiliki oleh Seiko Student Exchange Komite Dari MMSA UMI Yang mengusung tema Health System Resilience And Building Back Better Agenda Yang bertujuan Untuk mengedukasi Mengenai sistem kesehatan Setelah pandemi COVID-19 Tidak lupa Saya ucapkan terima kasih Kepada sekena panitia Yang bertugas Atas kerja kerasnya Dalam rangkaian acara ini Semoga Insya Allah Acara ini dapat berjalan Dengan baik dan lancar Hingga akhir acara Amin Yerubah Alami Mungkin itu saja Yang dapat saya sampaikan Apabila ada salah sikap Dan kata Saya mohon maaf Saya cukupkan sekian Selamat Mengikuti recovery 2021 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Saudari Almasyarafina Atas sambutannya Untuk sambutan yang selanjutnya Yaitu Presiden MMSA UMI Kepada Saudari Sofi Rahmawati Selaku Presiden MMSA UMI Dipersilahkan Baik Terima kasih banyak MC Atas waktu dan juga Kesempatannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Dr. Hervina Yohanan Ababan Master of Health Science Yang terhormat Bapak Al-Afik Sarjana Keperawatan Magister Keperawatan Yang terhormat Bapak Muhammad Agus Prianto Sarjana Kesehatan Masyarakat Magister Kesehatan Selaku pembicara kita Pada pagi hari ini Yang terhormat Dekan FKIK UMI Yang diwakilkan oleh Dr. Dirwan Surya Sularto Spesialis Kedokteran Forensik Dan Medico-Legal Magister of Science Yang terhormat Pembina MMSA Yang diwakilkan oleh Dr. Charlie Usman Magister of Science Dan tak lupa Yang saya banggakan Panitia Recovery Official MMSA Dan semua peserta recovery Yang datang pada pagi hari ini Selamat pagi semuanya Sebelian perkenalkan kembali Saya Sofi Selaku Ketua dari MMSA Di sini saya ingin mengucapkan Selamat datang di MMSA Kepada Dr. Hervina Pak Afik Pak Agus Dr. Dirwan Dr. Shirley Dan seluruh peserta recovery MMSA atau Mohamadiyah Medical Student Activities Yang merupakan Organisasi mahasiswa kedokteran Yang berada di Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Dimana kami di sini Berfokus pada Empowering Medical Student Improving National Health Sehingga diharapkan Dengan diadakannya recovery ini Teman-teman Baik medical student Maupun non-medical student Bisa belajar lebih dalam lagi Mengenai Impact pandemi COVID-19 ini Pada sistem kesehatan Setelah dapat memberikan Langkah-langkah preventif Dalam menghadapi pandemi ini Semoga recovery nantinya Bisa berjalan dengan lancar Dan dapat memberikan manfaat Bagi kita semua Baik Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Saya Mohamad Bila ada salah Dalam perkataan memperbuatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih saudari Sofi Ramawati Atas sambutannya Untuk sambutan yang ketiga Yaitu dari pihak Dekanat FKIKUMY Kepada Dr. Dirwan Surya Solarto Specialist Forensic Magister of Science Dipersilakan Terima kasih Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu asyrafil amda'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa asafi ajma'in Ashadu an la ilaha illallah Wa asyadu an la muhammadan abduhu wa rasulih Wabi zidni ilmah Warusubni fahmah Amin Pertama-tama yang kami hormati Karena sumber ada Dr. Herkina Yuhana Nababan Magister of Health of Science Dari perwakilan Bihau Yang kami hormati Bapak Al-Afik Satjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan Dari EJSUMY Yang kami hormati pula Dari Bapak Kepala Bidang Sumber Daya Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Muhammad Agus Prianto Satjana Kesehatan Masyarakat Magister Kesehatan Yang saya banggakan Dan saya saingi Adik-adik peserta Dari khususnya MMSA Mulai dari kedua Atau Presiden Ya maaf Presiden MMSA Saudara Sofi Rahmawati Ada juga Project Manager Adik-adik indah Al-Masir Rabina Dan seluruh peserta Dari Kegiatan recovery ini Termasuk beberapa Saya lihat ada beberapa tamu ya di ya Yang saya hormati beberapa tamu undangan barangkali dari Beberapa FK yang lain Dari Ada dari Umul Kalau tidak salah ini ya Ada dari SDIK Makassar Ada dari Kusu Winshari Hidayatullah ya Dan tentu Banyak adik-adik dari Perkeluan tinggi yang lain yang berbahagia Alhamdulillah pada pagi hari ini Kita bisa bersilaturahmi Bertemu Dan Sama-sama nanti akan belajar Untuk mendengarkan narasumber Menyampaikan barangkali beberapa informasi Dan update Tentang hal-hal yang terkait dengan tema kita Salah satunya Temanya Rebuilding After COVID-19 And Health System Resilience Nah Untuk itu Atas nama Dekan Dan lakutas kedokteran Dan ilmu kesehatan Universitas Muhammadiyah Di Jakarta Saya Mama Gili Budekan Mengucapkan terima kasih Atas kesediaan Para narasumber Berkenan menjadi pengisi acara ini Berbagi pengalaman Dan informasi yang aktif Kepada adik-adik semua Dan juga saya ucapkan Dan saya kalikis Mengapresiasi Seluruh panitia Yang berusaha menjalankan kita Dengan sebaik-baiknya Dan semoga bisa Beri manfaat dan barokah Dan juga Terusuh peserta Yang berkenan Selalu bersemangat Untuk mengisi kegiatan Hari-harinya Dengan kegiatan positif Dimana Semoga acara ini Nanti selesai dengan tujuannya Dan pada kenyataan Hari-hari ini Kita sebenarnya Belum Kalau ini kan After COVID-19 ya Sebenarnya mau dibilang Sudah selesai atau belum kan Sepertinya belum ya Kita segera berharap Selesai pandemi ini Tetapi sepertinya Beberapa negara Di Eropa terutama Masuk Ada gelombang keempat Beberapa hari ini Kita juga Mendapat kabar Omikron sudah Semalam Kalau tidak salah itu Yang terkonform Positif 2 ya 2 Probable 2 Di Indonesia Di Wisma Atlet Nah Sehingga memang Entah itu sudah after Atau belum Tetapi Rebuilding tetap Harus kita kerjakan Dan semoga nanti Materi ini bisa Membangun Wajah Memangkatkan Kepahaman kita Kesadaran kita Bahwa Perjuangan kita Bersama Dalam menghadapi COVID-19 Dan membangun Sistem kesehatan Yang lebih baik Lagi itu Masih menjadi tantangan Bersama Baik di tingkat Lokal Regional Aupun di tingkat Nasional Dan semoga nanti Ada perwakilan WHO Ibu Nababan Yang bisa Memberikan gambaran Pada adik-adik Apa yang bisa Kita kerjakan Dan potensi Apa yang harus Kita kembangkan Bersama Karena kita Harus saling Menjaga Kita melihat Misalnya Contoh kasus Ternyata Di negara-negara Eropa Yang Negara yang Demokratis Yang tingkat Pendidikan Yang lebih tinggi Sistem kesehatan Yang lebih maju Dari Indonesia Salah satu Prasyarat Menghadapi Pandemi Setidaknya Saya anggap Prasyarat Yaitu Adalah Tingginya Vaksinasi Ternyata Di negara Jerman Kalau tidak salah Itu kan Hanya Ada 30% Yang belum Atau menolak Vaksinasi Ini Kalau Dengan Kondisi negara Eropa Yang sudah Maju saja Kabar Yang saya dapat Dari beberapa Berita Menghadapi Omikron ini Mulai ada Kesulitan Dalam penahan Kesehatan Nah Apalagi Di Indonesia Kalau kita Tahu Sistem kesehatan Kita belum Bagus Ya memang Prasyarat tadi Sebaiknya Kita harus Lebih baik Dari mereka Kita harus Saling membantu Setidaknya Di tahap Sosialasi Vaksinasi Itu harus Kita perkuat Karena Kita tidak Ingin Peristiwa Sekitar Juli Agustus Desember Ketika kita Mendapatkan Serangan Diltat Berulang Di Indonesia Nah Semoga Nanti Dari Diskusi Ini Dari acara Ini Adik-adik Bisa Ikut Berkontribusi Dalam Membangun Kembali Sistem Kesehatan 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 Untuk Mendapatkan Kualitas Kesehatan Lebih baik Khususnya Dalam Lata Pandemi COVID-19 Demikian Yang kami Sampaikan Terima kasih Selamat Beraktifitas Sempat Berfkd Berdiskusi Semoga Allah Merilu Dan Semoga Menjadi Barukah Bagi kita Semua Mohon maaf Kalau ada Kekurangan Dan Demikian Saya Bila Hittabud Wadiah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya kembalikan Ke Adik Azizah Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Dokter Diuruan Atas Sambutannya Selanjutnya Kita lanjutkan Acara yang Keempat Yaitu Prites Kepada Peserta Diharapkan Mempersiapkan Gadgetnya Untuk Mengakses Link Prites Yang telah Tersedia Yang akan Dishare Screen Di layar Dan juga Diberikan Di kolom Chat Zoom Baik Untuk Teman-teman Peserta Silahkan Mengakses Link yang Telah Tersedia Untuk Melaksimalkan Prites Jika Nanti Teman-teman Ditemukan Kesulitan Bisa Mengabari Melalui Kolom Chat Ya Terima kasih Terima kasih untuk para peserta diberikan waktu 10 menit untuk melaksanakan pre-testnya terima kasih 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 di terima kasih 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 parfois terima kasih industri kesehatan, nah ini yang nomor 10 ini sebenarnya bicara tentang dulu Jogja ini dengan karakteristiknya, karena provinsi lain juga tentu punya karakter yang sama yang lain-lain ya, yang berbeda-beda tapi yang mirip itu Jogja dan Bali itu adalah karakternya turisme jadi kita salah satunya pengen membangun health turisme, jadi turisme yang sehat, sebenarnya ini momentum juga, karena ini sudah turun kasus, kita mau buka turisme bagaimana turisme ini adalah turisme yang health turisme artinya mereka datang juga, kita tahu bahwa angka sekitar 100 triliun ya, mungkin 100 triliun angka rupiah kita itu keluar ke Singapura, ke Malaysia, dan Cina untuk masalah kesehatan, kenapa nggak di Indonesia saja nah ini kita sedang konsentrasikan ke sana dan ini juga salah satu yang terlupakan tapi kemarin mulai 6 bulan terakhir ini juga mulai dikiatkan lagi di sisi lain di luar kesehatan sebenarnya kita bicara tentang ini, pesawat, saya gambarkan pesawat di Jogja, ini monggo nanti di adik-adik yang di daerah lain yang mungkin ada hal-hal yang beda di Jogja itu tidak ada industri manufaktur yang menjadi pokok artinya pabrik besar, kemudian tambang dan sebagainya tidak ada Jogja tidak memiliki, hanya punya dua sayap juga itu, pariwisata sama pendidikan ya, jadi ketika salah satunya sayapnya patah ya jatuh gitu meskipun kesehatannya kuat tapi ekonominya jatuh ya hancur juga pendidikan juga ketika kampus juga kita bicara warung-warung kutub, kos-kosan kutub kemudian dari warung ini nanti pemasok sayurnya juga kebingungan kemudian yang mengantarkan ke sana kemari juga kebingungan karena tidak ada lagi pendapatan ini bicara tentang 40% Google DIY itu tergantung pada pariwisata di Bali lebih besar lagi oleh karena itu apa? menjadi tantangannya bahwa saat ini COVID dengan pembatasannya itu protes keras karena sudah dua tahun disuruh di rumah terus gampang hanya ya mereka tidak ada pendapatan akhirnya bapak itu adik-adik sekalian bisa melihat di Jogja sekarang booming ya nggak mau mindul pun ada kemacetan di Malioporo dan sebagainya nah ini tantangannya adalah bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan itu dengan kesehatan bagaimana bahwa WIF ketiga itu tidak akan terjadi di Jogjakarta dan Indonesia kita berharap Omicron ya kita tahu Omicron sudah dilaporkan sudah bertambah lagi dalam tiga hari saja kemudian bicara bahwa Omicron ini memiliki kecepatan penularan yang sangat luar biasa ini nanti bisa ditambahkan tetapi laporan sementara juga sekuritinya juga tidak tidak seperti delta tetapi sekuritinya ini yang dikhawatirnya ketika dia tertengkel pada kelompok usia lanjut atau kelompok rentang ya kemudian hal-hal lain tadi kita sudah diskusi saya secara sekilas-kelas waktu saya mungkin jangan panjang-panjang ya saya coba ini Jogja ini lesson learned aja COVID sebenarnya Jogja mulai 15 Maret jadi kalau di nasional 13 Februari kita sebulan kemudian muncul satu kasus kemudian di minggu pertamanya sudah ada satu meninggal dari salah satu profesor di salah satu kedua di Ternama di Jogja yang setelah kasus pertama tersebut sebenarnya di Jakarta kasusnya landai-landai saja sampai dengan kemudian memasuki di bulan Agustus tahun 2020 ya kemudian terjadi sesuatu yang menarik bahwa WIP pertama jadi ini terjadi pada sebenarnya munculnya dari akhir tahun tetapi melekatnya dari akhir bulan Januari dan awal bulan terjuari ledakan yang kedua terjadi pada kemarin bulan Juli dimana sampai sehari itu ada 15.597 kasus pernah sebagai yang rekodnya dan yang meninggal tertingginya saat itu ada 104 orang dalam sehari jadi sehari itu ada 104 orang di Provinsi D.E. Kemudian kasus ini dengan tiba-tiba menurun luar biasa sangat cepat jadi sampai terhiran-hiran yang terhiran juga bukan hanya dari luar tapi kami yang kesehatan juga agak kok bisa ini ada apa ya nah sebenarnya kalau kita mengkaitkan dengan banyak hal di sini yang pertama ketika ada ledakan pada kasus pertama pada WIR pertama itu terlihat bahwa kami kelabakan bisa dilihat dari mana bornya bad occupancy rate itu adalah tempat tidur yang disiapkan untuk COVID pasien COVID misalnya seribu tempat tidur ternyata karena banyaknya pasien ya yang butuh rumah sakit itu badnya gak cukup sebenarnya bad itu disediakan seribu itu idealnya hanya digunakan 60 persennya saja ketika sampai menyentuh 80 persen itu berarti sudah sangat sangat overload apalagi 90 apalagi sampai 100 pasti itu tidak akan mampu ditangani nah pernah pada WIR pertama kita itu sampai menyentuh 91 persen itu menunjukkan bahwa health system kita belum siap kita bicara resiliensi lah ini disini kita lihat ternyata kita belum resiliensi ya karena memang tidak ada yang bisa mengatakan kira-kira berapa sih pasiennya yang masuk rumah sakit tidak ada yang bisa ya semuanya menggunakan proyek proyeksi yang yang semuanya kalau saya boleh bilang 80-90 persen keliru jadi pada saat kami mempersiapkan tempat tidur saat itu itu ternyata terpakai sampai 91 persen tertinggi saat itu dan itu luar biasa berat ya untuk rumah sakit saya kira teman-teman yang di Jujjah dan juga di Indonesia saat itu juga hampir sama yang mengalami situasi dan hanya 700-an sebenarnya yang merawat inap saat itu nah kami tidak pernah membayangkan kemudian ketika Delta muncul itu kenaikannya 5-8 kali lipat dari yang W pertama ini sekali lagi bahwa kita belum belum mampu resiliensi itu lebih kepada bagaimana kapasitas memproyeksi ini jadi kapasitas epideminya kalau kami sampaikan ya jadi ketika sebenarnya kapasitas dari epidemi para epidemi itu bisa mampu memproyeksi dengan tepat mungkin errornya sekitar 10 persen misalnya kami tidak akan mengalami situasi bagaimana digambarkan disini purnya luar biasa kami sampai menambah tempat tidur yang semuanya semula hanya seribu sampai 6 kali lipat ternyata kenaikannya lebih dari 6 kali lipat di rumah sakit sehingga kasus meninggal di luar rumah sakit cukup banyak pada saat itu ini lesson learn adalah bahwa sekali lagi epidemiologi kita belum mampu proyeksi itu dengan benar karena memang referensinya belum ada tetapi yang menarik juga kalau kita kaitkan disini masih Cian Bapak-Ibu sekalian Bunga Elbinah dari WHO kami ketika terjadi pada bulan pertama pada bulan Maret kami langsung menyusun sebuah rencana atau rancangan untuk membuat semacam kohot perubahan dinamika penyakit atau COVID-nya nah disini kami sudah melakukan sebanyak 6 kali terakhir kemarin di bulan Agustus 2001 dengan 7000 responden menggunakan online menariknya dari hasil dunia apa yang kita lihat bahwa pada awal awal dari COVID-19 bulan Mei itu hasil survei kami menemukan sebanyak 15% dari masyarakat BIE yang cuek dengan COVID-nya menganggap COVID- itu nothing bukan sesuatu yang bahaya dan dia tidak akan tergulap oleh COVID- itu 15% jadi kerentanan mereka merasa bahwa mereka tidak rentan terhadap COVID-nya kemudian dengan perjalanan waktu secara psikologi sosial ini ada kejenuhan-kejenuhan dan sebagainya melihat referensi yang bertumbang dan sebagainya berubahlah persepsi kerentanan ini meningkat lagi menjadi hampir 30% dan pada bulan Oktober dan pada saat itu di samping terjenuhan masyarakat dan hasil kami melihatkan bahwa disitu kasusnya juga meningkat tangan tajam disini variannya masih alpha bukan delta artinya sebenarnya masih ya varian yang agak tidak terlalu berhanas semacam itu tetapi perlaku memperlihatkan disini ketika perlaku pendor maka kasusnya bisa melekat seperti itu plus disana ada kebijakan apa itu kebijakannya masalah wisata artinya bukan tentang tidak boleh berwisata tapi tidak terlalu ketat disana sehingga jebel pada wave pertama kemudian turun setelah gunjang ganjing wave turunlah persepsinya kemudian berlalu waktu naik kembali menjadi 38,67% dan disini datang pula tamu si varian delta dan disini juga penegakan kebijakannya juga semakin bingung karena sudah sangat panjang secara ekonomi juga dibutuhkan keleluasaan lagi sehingga ada satu yang kelima di sana nah kemudian kasusnya mulai melonjak dan disitulah mulai diperlakukan BPKM darurat yang cukup kencang dan saya secara pribadi saya salut bahwa itu ternyata mampu memberikan dampak yang cukup baik tentunya dampak itu bukan hanya dari kebijakan bahwa disitu juga masyarakat ketika ada kenaikan tinggi ada rasa takut ternyata persepsinya juga kemampuan menjadi membaik lagi dan perilakunya tentunya terpengaruh oleh itu dan kasus menurun di sana tentunya juga ada masalah-masalah biologi lain yang mungkin salah bahwa virusnya juga mengalami penurunan dan sebagainya saya tidak arah sana tapi intinya kalau ada kebijakan ada perilaku dan juga ada masalah varian virus yang menyebabkan delta 2 pertanyaannya adalah sekarang ada omikron dengan kecepatan penularan yang lebih tinggi daripada delta namun di sini juga ada nanti di belakang akan saya sampaikan bahwa masyarakat di 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 khususnya dan saya di Indonesia pada umumnya sekarang itu menolak sebagian sebagian hampir separohnya itu menolak untuk melakukan kalau di tracing mereka menolak untuk atau malah menghindar atau menipu dan sebagainya mereka tidak mau dilakukan itu mereka menganggap bahwa covid ini sudah bisa menjadi gambaran di sini 34% cukup tinggi jadi ketika ada varian baru tetapi dia OTG kemudian dia tahu kontak keras dia tidak mau tes apakah kasusnya akan naik kemungkinan tidak terdeteksi karena orang-orang menolak untuk di tes semacam itu kecuali dipaksa di tes mungkin bisa disini juga di gambar ini kami memperlihatkan bahwa kekembangannya sangat baik terakhir kemarin dalam seminggu hanya 4 kasus dari pernah dalam sehari 15.000 dalam seminggu 15.000 kasus artinya ini sebuah angka yang sangat signifikan di dalam kekembangannya selanjutnya apakah respon yang sudah dilakukan ketika kami menggunakan catatan dari hasil surbit tadi ada yang jadi respon-respon dilakukan jadi bagaimana strategi di dalam edukasi khususnya ditempuh dalam situasi yang ada dengan keterbatasan yang ada dengan referensi yang sangat terbatas pulang jadi tidak lagi menggunakan model annual program jadi setiap tahun di program setahun tidak kita sudah menggunakannya adalah harian dan sebagainya tidak berbasis anggaran lagi kita justru berbasisnya kepada jejaring jadi yang dikuatkan dalam konteks edukasi ini adalah jejaring dengan komunitas komunitasnya siapa kalau kita sebut pentahelik disana ada akademisi ada kemasyarakat ada swasta ada media dan pemerintah itu sendiri jadi ini bekerja bersama di sana pemerintah DTNI atau OI dan sebagainya memang belum 100% boleh dibilang klik semacam itu tetapi sudah cukup bagus disana ada komunikasi ada share resource kemudian ada share media dan sebagainya sehingga ini bisa menghubung jadi untuk Jogja ini contohnya adalah vaksin vaksin itu pada bulan Maret ada studi yang dilakukan dengan John Hopkins kemudian ada CHSE kemudian macam-macam itu menemukan di Jogja yang menolak vaksin kita 30-40% menolak vaksinasi COVID-19 kemudian kami melakukan survei di Dile Survei ini menanyakan tentang vaksin terus melihat pada perkembangannya ternyata di terakhir di Agustus yang menolak vaksin hanya tinggal 1,28% artinya bahwa kita berhasil melawan atau memperangi folks itu peran itu bukan dari pemerintah itu perannya adalah peran dari semua pihak di Jijak di Pintah campus berbeda sangat puas termasuk dari UMG itu luar biasa dengan NCCC kemudian AISIA juga bergerak dan lain sebagainya jadi ini kita lakukan di sana jadi strategi kami sebenarnya lebih kepada bagaimana info data untuk membawa konsen publik itu ke dalam situasi oh sekarang naik sangat tajam oh sekarang yang meninggal sangat banyak itu yang kita sampaikan melalui Jijar ini sehingga kita akan memberikan dampak lebih luas dan tentu kita menggunakan Jijar ini sangat banyak WA salah satu yang efektif di sana karena kami juga melakukan survei minat itu ada lebih banyak pada WA kami punya WA group yang anggotanya mungkin sekitaran 6 ribuan karena yang misalnya AISIA itu dipecah menjadi 3 atau 4 kelompok itu terdiri 250-an hanya AISIA itu pengajian ketua-ketua pengajian di kelurahan kelurahan yang PKK juga punya jadi PKK dan AISIA digabung sudah 1.500-an kemudian ada yang dari Nandatul Ulama ada pengajian sendiri kelompok yang dijadikan di sana dan masih banyak lagi kelompok forum-forum yang dibentuk dan sekali ada informasi itu dimasukkan di sana itu sangat efektif karena diperkirakan dalam sehari bisa mencapai sekitar 30-70 ribu orang yang tentang informasi dan itu setiap hari kita disampaikan nah Bapak-Ibu adik-adik sekalian sebenarnya kalau strategi secara nasional kemarin saya juga membawa ini health systemnya bagaimana ini kaitan masalah covid ya khususnya jadi tiga deteksi terapi dan vaksinasi artinya deteksi kita bicara tentang terapi termasuk terapi tracking dan testing dan treatment treatment nya dua satu di perawatan rumah sakit satu lagi di shelter menarik mengamati disini adalah bahwa health system sudah mencoba membangun tapi telah selalu kita selangkah lebih selangkah lebih maju di sana jadi ini pembelajarannya mengapa sampai terlambat seperti itu apakah birokrasi dan sebagainya ini juga menjadi salah satu dikatakan birokrasinya banyak sekali bangka banyak yang ambil resiko istilahnya untuk maju baru nanti menyusul di belakangnya apa dan tentu ini peran-peran ini ada di komunitas juga bergerak jadi shelter misalnya kenapa ada shelter ini karena tidak semuanya tertanggung di rumah sakit dan ada yang OTG sebenarnya OTG ini kan diminta ke isolasi jangan kemana-mana dia akan menularkan orang tanpa kejala akan menularkan sehingga di shelter di sana meskipun dia tanpa kejala sama sekali nah ini diterapi divaksinasi bagaimana di Jogja ini Jogja sudah turun logornya nah tantangannya adalah bahwa ini semua unknown unpredictable dan sekarang kita menghadapi mobilitas yang sangat tinggi khususnya di tempat kami di Jogja dengan pariwisatannya ada lagi Omicron yang hadir semoga tidak hati di Jogja dan bisa tertangani dengan isolasi di tempat-tempat yang sekarang kemudian ada kepentingan pemulaan ekonomi dari sisi mitigasi kami sudah menyiapkan bed RS itu kalau sekarang kita seribu sekian 1.300an kita siap untuk nanti sampai dibuat meningkat hingga sampai 6.000 bed kita siap kemudian oksigen generator ingat dulu ada di medsos di berita-berita bahwa sarsito kekurangan oksigen sehingga pasien meninggal sekian banyak dan sebagainya sekarang kita sudah punya oksigen generator sendiri sebanyak 3 buah bukan hanya 1 kita siapkan kemudian kita juga punya yang lain-lain berkait oksigen dan sumber daya yang lain tentunya termasuk hubungan sumber daya dari komunitas kita punya komunitas yang sangat besar itu Sonju itu satu komunitas gabungan dulu pada saat awal COVID itu bahkan baru sebulan itu sudah bisa menyumbang 700 juta permasan ke 1 juta untuk APD saat itu jadi luar biasa kuat Sonju kemudian komunitas dari media komunitas dari NPO komunitas yang yang lain-lain juga sangat kuat dan mereka sangat siap untuk diajak bekerjasama tingkatan di kita kapasitas kita masuk dalam level sedang untuk yang tracing dan di sini yang lainnya semuanya sudah baik jadi memadai jadi untuk tracingnya ini kenapa rendah masyarakat ini banyak menolak sekarang ya kalau vaksin Alhamdulillah kita 0-3 terbaik di nasional saat ini sudah sampai pada posisi 97-98% dan target kita bukan 70% lagi di Jogja targetnya adalah 100% ini perintah dari Bapak Gubernur jadi akhir tahun bagaimana caranya diupayakan sampai 100% saat ini posisi sudah 97-98% dan ini kabupaten-kabupatennya juga terus bergerak untuk meningkatkan di tanggal 18 Desember kemarin itu meningkat sangat drastis untuk vaksinnya dan kemarin juga kita mulai melaksanakan untuk vaksinasi anak 16-11 tahun kemudian bagaimana sebenarnya kendala ini kalau untuk mencapai 100% vaksinasi COVID-19 ini terutama saat ini adalah berkaitan dengan kelompok-kelompok yang mengalami kendala mobilitas informasi juga kemudian ada yang menolak tetapi ini sudah diantisipasi dengan bersama-sama TNI dan lain sebagainya bersama komunitas untuk masuk dalam bahkan kami sudah melakukannya door-to-door di tempat juga ada tapi kita masih sekarang bergerak sangat masif suruh perurahan suruh perurahan turun ke rumah-rumah yang lebih vaksin nah ini yang hasil survei kita menemukan 1,26% yang tidak peminat vaksin saat ini posisi kita 98 kemungkinan ya ini orang-orang yang susah ini yang kita hadapi di sana nah ini masalah kendaraan lain adalah isolasi nah kalau kita bisa mengisolasi isolasi mandiri di rumah itu sebenarnya juga baik tetapi asal asal cukup memadai di sana ini juga merupakan pertanyaan yang besar juga bicara tentang health system tentang bicara resiliensi artinya health system itu tidak bisa menampung semua pasien covid pada saat ledakan kemarin jadi apa yang ada itu tidak mampu menampung sehingga dibukalah shelter selanjutnya juga didukung oleh tenaga kesehatan tapi lebih terbatas di sana dan ini memang digunakan untuk kelompok-kelompok yang ringan kejalanya ringan semacam itu nah juga kemudian dikembangkan yang OTG yaitu tanpa kejala nah sistem sudah membangun itu tetapi tadi saya sampaikan memang pandemi ini unik jadi sulit diprediksi sudah siap semua kasusnya menurun sangat drastis di sana sementara masyarakat juga ternyata tidak begitu suka disolasi di shelter sehingga mereka dimiliki di rumah nah di rumah ini kadang kamar mandinya cuma satu ini sudah sangat sulit pada saat kasus tertinggi itu kasus dominan dipengaruhi oleh penularan di rumah tangga bukan di tempat wisata atau apapun di rumah tangga karena akibat isolasi mandiri jadi ini salah satu antara baik lain-lain saya singkat-singkat saja intinya bahwa kami menyusun di sana satu pembelajaran utama di dalam hal ini adalah bahwa pandemi ini memiliki karakter yang unknown sehingga kami di sistem kesehatan kalau bicara tentang resiliensi khususnya dibicara tentang pandemi ini memang masih belajar di sana tetapi untuk kaitannya dengan masalah apa health system secara keseluruhan sebenarnya kita sudah memulai sekitaran 6 bulan terakhir ini untuk kembali membuka buku lama mengingat kembali dan melakukan perbaikan-perbaikan sehingga nanti tidak terjadi double disaster atau triple disaster atau kuartet disaster akibat kita melenangkan hal-hal lain termasuk diantaranya untuk penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan humanisasi jadi demikian dari kami kami kembalikan kepada mas terima kasih nanti kita buka dengan diskusi yang lebih lanjut Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih sekali Bapak banyak sekali dan komprehensif ternyata lebih banyak kebijakan-kebijakan yang sudah diberikan dari Dinkes juga kepada kita terutama dari yang sudah dimulai dari ketika kita sudah mulai second wave juga sudah kita lebih perbaru juga dari kemarin juga dan juga memang pertama kali ketika kita dapatkan adalah bedok yang selalu tinggi ya Pak sejadinya sementara kalau kita menambah bed juga tidak akan selalu membantu karena sumber daya manusia juga dibutuhkan untuk peningkatan itu juga lalu juga ada tadi mengenai tentang Public Service Center juga ya Pak itu juga selamat untuk Dinkes D.I. dapat gold reward kalau tidak salah dari kementerian juga selamat dan juga sebuah apresiasi itu mungkin sekali semoga itu nanti akan membantu masyarakat juga untuk ke depannya dan akan membantu juga dari fasilitas dan juga perencanaan ke depannya ini juga sudah ada beberapa responden atau audiens yang sudah ingin bertanya nanti akan mungkin akan kita lanjutkan di bagian Q&A mungkin Bapak karena masyarakat sangat penasaran sekali kebijakan pemerintah apa sih yang sebenarnya membuat kita tetap jadi pandemi kayak gini padahal juga ada beberapa hal yang di luar kontrol kita ya Pak jadi memang gak semuanya harus bisa kita lakukan juga lalu juga untuk memperkecil pertanyaan audiens juga ini bagian Dinkes D.I.E. itu daerah kota Yogyakarta ya teman-teman jadi gak keseluruhan semuanya masih pun ada datanya tapi memang areanya adalah di kota Yogyakarta itu sendiri baik terima kasih Bapak kita sudah mengadapkan gambaran umum dari tadi idealnya seperti apa kebijakan yang sudah dilaksanakan seperti apa semoga tidak hanya memberikan ah pemerintah pemerintah tapi juga kita juga harus melihat ke diri sendiri masyarakat udah belum ya kita sendiri udah belum ya untuk melaksanakan yang harusnya jadi porsi bagian kita oke terima kasih Bapak Agus nanti kita akan langsung maju ke bagian kejadian di lapangan terutama di bagian sikris akademika yang ada kita punya di Universitas Momodai Yogyakarta terima kasih Bapak Agus ditunggu sebentar nanti akan ada Q&A baik selanjutnya tadi kita sudah tahu kebijakan udah tahu kelanjutannya seperti apa sekarang implementasi kebijakan tanpa implementasi tetap akan menjadi kendala tanpa adanya sesuatu yang dikerjakan maka untuk gambaran lapangan yang sudah dilakukan kita akan memberikan kita panelis terakhir kita pada hari ini merupakan seorang nurse yang mendapatkan pendidikan dari Akal Bumi Keperawatan Aisyah hingga berlanjut pendidikannya ke Universitas Gajah Mada dan sekarang menjadi Chief Incident Comment System di Muhammadiyah Disaster Management Center kami persilakan Bapak Al-Afik untuk mendapatkan di tempatnya selamat datang Bapak selamat datang saya sudah mendengarkan dari awal ketika Pak kawagal memberikan sambutan Pak 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 baik baik terima kasih bagaimana mas saya bisa lanjut untuk boleh mohon maaf tadi seperti yang pada saat briefing saya lebih duluan karena harus ke matelan sehingga ini saya juga khawatir jangan-jangan nanti disini hilang sinyal begitu siap-siap terima kasih tadi ada Pak Agus Assalamualaikum Pak Agus sebenarnya kita sering berkomunikasi dengan Pak Agus ini ketika awal-awal pandemi kemudian ketika vaksinasi kemudian saya dulu juga pernah bermarkas di Dengkas Tompean Pak ketika saya sebelum jadi dosen di UMJ saya kan termasuk salah satu pengurus dari busban ke-118 dulu bersama Bu Rini yang sekarang di-BLK ya Bu Rini awal-awal pembentukan PSG kemudian Bu Rini berkoordinasi dengan kita rekrutmen teman-teman yang Alhamdulillah sekarang dapat nominasi ya Pak Alhamdulillah kemarin PSG-nya mendapatkan suara dua di internasional semoga nanti bisa dikembangkan terutama tadi betul yang disampaikan oleh Pak Agus berkaitan dengan pre-hospital care ya karena mau nggak mau untuk bisa resilient sendiri itu keterlibatan dari unsur masyarakat kemudian unsur yang berada di garis depan di pre-hospital kemudian berada di lini-lini depan yang dalam berangkut ya padahal pre-hospital sangat mendukung ketika pre-hospitalnya bagus tentunya juga akan membantu teman-teman yang di intra-hospital untuk bisa mewujudkan sistem penanggulangan kewajaran terpadunya itu itu terpadu mulai dari masyarakat sampai di internal baik tadi Bu Herlina ya dari WHO sudah menyampaikan tentang konsep health system kemudian Pak Agus juga mengkerucut di wilayah DII ini praktek baik yang sudah dilakukan oleh UMJ sehingga tadi kalau Bapak Agus kemudian Bu Herlina menyampaikan secara konsep secara kebijakan nah ini saya akan mencontohkan saja di kebetulan di UMJ ini mohon maaf Pak Agus seringkali kampusnya menjadi kampus sorotan gara-gara ya dalam tarakutip itu kadang-kadang agak embaleloh dengan kebijakan di tingkat provinsi tapi sebenarnya ini adalah suatu upaya ternyata hal-hal yang tidak terduga hal-hal yang tidak apa namanya tadi sampaikan unpredictable tadi itu sama UMJ dalam hal ini melalui kebijakan rektor itu dibuatlah semacam rasionalitas jadi kebijakan rasionalitas ini kalau dibilang bahwa untuk bisa resilient itu sulit karena unpredictable tadi tapi bagaimana kalau dulu di dalam sendai framework di dalam kebencanaan itu kan ada sendai framework itu kan mengatakan ada DRR ya jadi bagaimana cara mengurangi risiko tapi ternyata agak sulit maka kemarin yang diterapkan oleh UMJ itu take the risk jadi hadapi risiko nah gitu jadi inilah yang menjadi moto bahwa nilai-nilai ini yang akan disampaikan oleh upaya UMJ untuk menghadapi pandemi sehingga kalau kita bisa belajar dari saya izin share ya mas izin share screen ya silahkan Bapak bisa ya bisa saya tidak sudah ya kemudian saya itu bisa masuknya ke kita layarnya dicoba di next line saya patut nanti malah terting sudah masuk ya sudah ya ya oke oke mohon maaf Pak Agus kemudian saya sama Bu Harlina juga sama teman-teman saya tak off camera ya biar nanti biar efektif untuk share-nya oke tadi yang saya sampaikan bahwa pandemi covid-19 ini sudah masuk dalam kategori bencana nah ini tataran tataran konsep ya teman-teman nanti bisa belajar ini ini teorinya wadam jadi kalau teman-teman akan bisa resilient tadi ya kalau mau resilient itu sebenarnya kalau dari segi teori ini mudah teorinya ya tapi aplikasinya yang sulit karena pandemi ini agak sulit untuk diterapkan juga sesuai dengan siklus kebencanaan maka saya kurang setuju kalau saat ini sudah waktunya rehabilitasi di pandemi saya gak setuju kenapa karena sebenarnya di dalam siklus kebencanaan itu bukan tahapan kalau di dalam pandemi ini kenapa di sini ini kita hadapi bareng-bareng ya kita recovery ya kita itu menghadapi masih menghadapi kita itu masih berbuat harus berespon dan ini juga kita harus memitigasi jadi ini satu komponen sehingga tidak ada lagi tahapan lagi ketika kita hadapi pandemi coba kalau kita contohnya ini mau rehabilitasi pakai apa ini rehabilitasi di DIA contohnya mau rehabilitasi di depan mata padahal kita harus berbuat masih banyak juga yang harus dihadapi teman-teman di ICU beberapa orang yang memang terkonfirmasi walaupun sudah menurun artinya apa bencana pandemi ini belum berakhir sehingga di sini itu rangkaian siklusnya dari satu ya kita mitigasi ya kita itu pencegahan ya kita itu respon atau tindakan ya kita itu rehabilitasi nah itu dalam satu atau recovery dalam satu komponen bukan lagi merupakan tahapan gitu nah kalau kita belajar dari sini Mas Farisan dan teman-teman dari ini nampaknya tidak hanya dari UMJ ya ada juga dari berbagai kampus ya Mas ya Pak sampai dengan umum juga nah ini ini nanti kalau mau belajar ini banyak nanti bisa lah kita apa belajar tentang urutan-urutan ini nah maka kalau sebenarnya sederhana kalau mau resilient itu dipotong di sini itu bisa kalau dalam kebencanaan secara umum ya contohnya kalau mau resilient tentang hazardnya gunung api di merapi contohnya maka biar tidak kejadian meletus maka banyak upaya gimana gunung api itu disudet dalam bahasa apa jawanya atau ditembus itu contoh saja nah maka resilient itu bisa bisa tangguh itu bisa dipotong-potong di sini tapi kalau di pandemi ini agak sulit ya karena hazardnya juga enggak tentu kemudian kejadiannya juga fluktuatif kemudian kerusakannya nampak tetapi ya apa namanya unpredictable tadi maka sebenarnya semua karena butuh bantuan maka dia dinamakan tetap dalam kondisi bencana nah itu ya nah kemudian sebenarnya menarik kalau kita mau belajar tentang mencikapi kebencanaan ini atau pandemi ini sebagai bencana itu di Muhammadiyah ini atau di kita itu itu kan punya panduan panduan yang namanya fikir bencana kalau kita belajar masalah fikir bencana itu sebenarnya simple bagaimana kita memahami bagaimana cara pandangnya kemudian bagaimana bagaimana cara mensikapinya ada secara teologis ada sosiologis kemudian kalau mensikapinya secara etis antisipatif dan teknis ini sebenarnya kalau kita mampu menerapkan ini kita akan resilient di situ terutama juga kalau masalah kesehatan atau health system atau sistem kesehatan kita harus mempunyai cara pandang juga bagaimana orang-orang di masyarakat itu akan paham tentang pentingnya kesehatan tetapi mereka secara teologis kadang-kadang ada pandangan lain bahwa rencana pandemi ini akibat ulah kejahatan sebelumnya itu contohnya sehingga dia tidak percaya adanya virus kemudian secara pandang sosiologisnya juga banyak yang harus diperbaiki begitu juga bagaimana mensikapinya etisnya bagaimana etosnya gimana kemudian ada antisipatif kemudian secara teknis nah ini yang sebenarnya kerangka berpikir di dalam bagaimana untuk bisa resilient menghadapi pandemi nah seperti yang kita sampaikan tadi bahwa pandemi itu COVID-19 itu dari kacamata siklus kebencanaan itu sebenarnya kita penanggulangannya itu jadi satu ya kita ya respon ya kita recovery ya kita mitigasi ya kemudian kita preparedness di situ ya bahkan juga sudah ada upaya bagaimana recovery-nya dari sebagai berbagai macam nah sekarang kita belajar bagaimana upaya kampus jadi kampus itu sampai namanya saja yang biasa digunakan di tempat lain itu menggunakan satgas begitu ya ini kalau kita ditambahin insiden common system kenapa tadi take the risk karena ini adalah insiden yang harus dibuat sistem dengan baik sehingga rasionalitas kemudian secara akademis secara teori secara real itu bisa kita terjemahkan dengan baik sehingga nanti penanganannya itu bisa runut gitu ya nah maka saat itu Pak Rektor memerintahkan kepada kita untuk membuat sistem gitu ya namanya kita buat adalah incident common system ini dasar pendidikannya yang jelas secara tujuan bahwa di UMJ sendiri itu incident common system itu melaksanakan mitigasi penanganan kemudian pencegahan bahkan juga melakukan rehabilitasi gitu nah inilah yang memang menjadi tujuan pendirian dari EJS ini yang melatar belakangi mas audien semuanya peraturan rektor karena semuanya harus ada latar harus ada sumber hukumnya sehingga kita kuat di dalam penyelenggaraan sistem ini nah mungkin dari struktur organisasi ini kita bisa belajar sehingga di dalam kita melakukan common system itu secara utuh disitu ada mitigasi ada penanganan ada sekaligus rehabilitasi itu maka kita bentuk struktur organisasi yang nantinya bisa mengawal bahwa insiden adanya pandemi covid di UMJ terutama itu bisa berjalan dengan baik nah ini contoh-contoh dari bagaimana kita mensikapi adanya bencana itu nah ini kantor kami yang ada di bawah klinik bintang bagi mahasiswa kedokteran terutama mungkin sudah ada beberapa yang sudah sering mengunjungi kantor ini dengan segala aktivitasnya ini sama ya tadi begitu DIY itu ada kasus kemudian UMJ sudah mulai Maret sebenarnya sebelum terbentuk ICS itu Maret itu sudah menyiapkan di Uniref Putra itu karena pada saat bulan-bulan Maret di 2020 itu banyak dosen yang pulang dari China pulang dari Taiwan juga mahasiswa apa namanya pertukaran itu maka kita sudah mengambil sikap saat itu sudah kita upayakan seperti orang COVID walaupun DIY itu belum ada kasus saat itu itu contoh bahwa kita berupaya seoptimal mungkin di dalam penanggulaan ini beberapa standar para audiens sekalian jadi standar operasional prosedur kita atur karena kita berada di pergerakan pendidikan maka bagaimana jalannya pendidikan di kampus itu tetap berjalan dengan baik kemudian juga karena dalam situasi pandemi itu maka beberapa SOP kita terapkan untuk bisa berlangsung dua-duanya seperti yang disampaikan Pak Agus sama Guadina bahwa bencana ini kan mendapat membuat dampak dari berbagai aspek tidak hanya kesehatan maka UMJ juga tidak hanya dari sisi satu sisi saja untuk memperhatikan dari sistem kesehatannya saja dari ekonominya termasuk dari sosialnya itu kita perhatikan kita libatkan juga masyarakat sekitar atau indok cemangkos itu itu di dalam prosesnya kita libatkan terus sehingga mungkin bisa dilihat bagaimana pergerakan ekonomi yang ada di sekitar UMJ itu tetap jalan selama karena kampusnya tidak pernah libur jadi kita dosen kemudian pendik itu tidak pernah ada WFH jadi kita WFH terus bahkan kalau kita harus ngajarnya secara online ngajarnya harus diminta dari kampus karena ini salah satu upaya kita minimal 8 atau 7 atau 8 jam kita bisa mengawal bapak-bapak ibu-ibu dosen kalau karyawan itu bisa kita kawal kesehatannya dalam karyawan kutip dan tidak keluyuran sehingga tidak akan terpapar pada saat tinggi-tingginya yang paling tinggi bukan dosen karyawan itu saat itu adalah mahasiswa karena mahasiswa dalam karyawan kutip masih banyak yang belum bisa dikendalikan tapi Alhamdulillah dalam perkembangannya dari ICS saat itu bisa mengendalikan dari pergerakannya jadi protokol-protokol kesehatan itu kita kita kawal dengan SOP kemudian kita monef kita terjemahkan dengan berbagai aplikasi-aplikasi yang memudahkan untuk kita pantau nah ini kegiatan-kegiatannya yang kesehari-harian yang sekarang ini kita kerjakan tetap ya mengelola alur komunikasi baik internal maupun eksternal ini sangat penting ini dalam rangka bahwa kita anggap bahwa memang pandemi ini belum berakhir sehingga kalau mau digatakan ini apakah sudah recovery belum menurut saya ya tetap semuanya adalah salam salam satu kemudian kita tetap menjalankan edukasi dengan berbagai cara kita seminar juga kemudian edukasi harian lewat grup WA melalui ICPOS melalui kelompok-kelompok mahasiswa dan bahkan juga edukasi bagi masyarakat sekitar yang di wilayah sekitaran UMU yang penanganan kasus juga sudah tidak apa mungkin dari Pak Agus juga sudah mengenal jadi kalau kita bergabung di ICS di atas kita juga ada MCCC di Muhammadiyah COVID Center nanti itu kemudian kita juga bersinergi dengan Satgasnya Kabupaten Bantul bersinergi dengan Puskesmas Kasian Kasian 1 Kasian 2 kemudian Puskesmas Gamping bersinergi dengan Rumah Sakit Perujukan di DKU Muhammadiyah nah jadi dan Rumah Sakit Rumah Sakit yang lain itu sebagai upaya kita di dalam penanganan kasus COVID-19 Tracing screening isolasi bahkan sampai hari ini tetap kita lakukan sempat beberapa minggu itu 0 tapi kemarin ada satu lagi kita sudah lega ternyata ada satu lagi dari mahasiswa teknik yang sedang menunggu temannya di rumah sakit ternyata dia terus sakit ternyata waktu kita screening ternyata yang bersangkutan positif jadi dapatnya ketika dia menunggu di rumah sakit akhirnya kita lakukan tracing dan seterusnya itu merupakan upaya yang tetap dilakukan kemudian tadi sudah sampaikan juga kita bersinergi dengan kesehatan provinsi dengan kepolisian dengan TNI dengan lembaga-lembaga yang lain itu bahu-membahu vaksinasi dan vaksinasi yang disenggerakan oleh UMJ yang pertama yang mengadakan di kampus itu dari UMJ saat itu dan bahkan sampai sekarang sudah tercatat kita sudah memvaksinasi Pak Agus mungkin ini sebagai laporan juga sampai detik hari ini kita sudah memvaksinasi 27.000 vaksinasi yang sudah kita berikan baik itu sivitas maupun buat masyarakat sekitar di UMJ kemudian upaya pemeriksaan ini juga kita kan alhamdulillah dapat kepercayaan juga sampai di awal-awal kita juga diberikan kepercayaan ada lab PCR-nya juga sehingga kita bisa melakukan pemeriksaan ini lebih cepat untuk upaya mitigasi juga kita karena kita juga menghargai karya dari UGM sekaligus kita punya genus juga jadi di UMJ kita punya genus walaupun dalam ini mungkin dari Pak Agus bisa menjelaskan bagaimana keakurasian atau kenapa ini sekarang tidak dipakai lagi genus ini untuk deteksi ini mungkin dari Bu Yaud atau dari Pak Agus bisa memberikan advokasi tentang hal ini ini beberapa data kalau tadi Pak Agus datanya di provinsi data yang kita tangani di UMJ ini yang positif itu 762 perlu kami sampaikan mahasiswa kami 23.000 kemudian dosen dan teknik itu 1.700 kemudian outsourcing dan tenaga lepas ini atau temporari itu ada sekitar 700 orang sehingga kalau dilihat yang positif segini mungkin rate-nya atau prosentasenya bisa kita nilai bahwa ini masih tergolong rendah kemudian kita sembuh suspek ini suspek ini yang kena tracing kemudian ada yang meninggal dari meninggal ini 2 mahasiswa kemudian 1 dosen kemudian 1 tenaga pendidikan nah yang 3 itu adalah masyarakat umum kebetulan meninggalnya itu ada yang ketika terkonfirmasi kemudian berada di isolasinya UMY kemudian kita rujuk di PKU Gambeng saat itu ada seorang tukang kebun kemudian ada lagi pensiunan dari apa itu nah itu bukuannya yang 3 itu dari kemudian ini dari grafiknya sama dengan DIY sampaikan tadi betul tadi di bulan Juli luar biasa sampai overload sampai kita sendiri ada upaya saat itu karena kita sulit merujuk bahkan oksigen juga kehabisan saya sempat sudah langsung berupaya membeli oksigen konsentrator langsung dari Singapura saat itu mendatangkan Pak Rektor memerintahkan sudah kemudian memerintahkan juga dari bidang akademik memerintahkan dari dosen teknik dan dosen RKIK bergerak sama saat itu bergerak sama dengan rumah sakit AMC mengirim ke Bandung untuk meneliti dan membuat tadi ya Pak oksigen generator itu tadi produk sakin susahnya karena saat itu kita kehabisan oksigen sampai setiap malam kita harus ke Semarang nyari oksigen saat begitu terus kemudian karena kita sulit untuk merujuk maka di Uni Resputra di Wisma Isolasi kita itu kita tingkatkan yang tadinya hanya untuk yang OTG kemudian sampai ke level isolasi maka kita itu punya 6 ruang isolasi yang sudah ada HEPA filternya kemudian ada ruang HCU-nya nah ini peran-peran dari NAKES luar biasa NAKES kami kebetulan kita rekrut juga alumni dari FKIK baik itu kedokteran keperawatan ada yang dari farmasi juga ada yang dari apa Gizi tapi karena kita nggak punya Gizi kita kemarin Gizinya ambil dari kampus yang lain nah untuk rekrutmennya ini sebaran kasusnya ini sebaran kasus yang ada di mana masing-masing fakultas dan bagian nah sebenarnya kita itu memiliki 50 95 90 kamar pada saat kita melambung tinggi kemarin kita buka semua 90 kamar bahkan kita extend di berbagai hunian baik itu rumahnya dosen atau kos-kosan yang bisa dijadikan isolasi saat itu dan itu oleh IJS tetap kita kawal maka kita ada program telemedicine nah ini adalah upaya yang dimiliki oleh IJS jadi telemedicine itu memfasilitasi yang saat itu karena tidak mendapatkan kamar baik itu di rumah sakit maupun di risiko isolasi manapun itu kita memfasilitasi dengan telemedicine itu obat kita antar juga ke makanan kemudian bahkan untuk pakaian kotor pun kita fasilitasi dari relawan bagaimana mengelolanya nah itu saling bahu-membahu mulai dari IC posnya mahasiswa IC posnya prodi IC posnya fakultas sampai di ICS ini untuk bersinergi membuat bagaimana layanan pada saat tinggi-tingginya COVID itu kita sinergikan terus nah berbagai edukasi kita tetap laksanakan ini contoh-contoh saja mitigasinya mungkin nanti menjadi bahan diskusinya ini wisma isolasi kita ya ada kegiatan rutin yang jelas penanganan pengobatan terus kegiatan-pergiatan olahraga menjaga imun kemudian konsumsi vitamin terus terutama juga gisinya kita perhatikan bahkan kita hadirkan konsultan gisi untuk bisa mengawal keberadaan teman-teman atau bapak-bapak itu yang isolasi di UNB ini beberapa kegiatan-kegiatan ini tadi yang saya sampaikan kita sampai juga ke telemedicine kemudian juga layanan ke apa ini kebetulan ini Pak Warek kemudian putra-putranya itu semuanya terkonfirmasi saat itu nah ini tidak hanya dilakukan karena beliau Warek tidak ya jadi semua bagi sivitas yang saat itu memang tidak dapat kamar isolasi tetapi beliau bisa kita pantau nah kita lakukan home care fisiknya teman-teman nages yang bagi pasien-pasien yang berada di rumah kemudian untuk layanan juga kita lengkapi kita punya dua ambulan yang bisa kita optimalkan dan Alhamdulillah ini Pak Agus mungkin nanti mendapat dukungan kemarin dari Provinsi Diy ada program kampus sehat salah satunya eh kampus sehat salah satunya adalah kita implementasikan nanti di UMJ ada ini sedang apa sistemnya sedang kita bangun ada kot dulu kampus nah jadi kegawatan-kegawatan yang ada di kampus itu nanti ada call center-nya ada sistemnya kemudian bagaimana cara penanganannya nah maka beberapa resource yang kita sudah punya nanti kita optimalkan termasuk ini dari teman-teman pertama dari kedokteran nanti juga akan kita libatkan melalui tim TRC-nya atau kelompok-kelompok mahasiswa yang lain untuk usaha mengawal adanya program kampus sehat yang dalam ini adalah ada kotbu kampus ya itu berbagai apa kegiatan yang sudah kita laksanakan termasuk termasuk kita ini yang nyon-syau bagus kita ini juga tim kita itu sekarang dipanggil kemana-mana bahkan untuk memfasilitasi swab antigen kelompok di berbagai ada kementikut ada kemenak ada dari mana-mana itu terus meminta ke kita timnya untuk bisa memfasilitasi kegugulan dari ICS ini juga sudah ter-include di dalam program peduli-lindungi sehingga hasil pemeriksaan swabnya itu sudah langsung bisa dideteksi di peduli-lindungi nah ini kalau vaksinasi sudah saya ceritakan tadi ini berbagai contoh saja bahkan di kampus UMJ ini yang terbanyak melaksanakan drive-thru jadi kita dengan drive-thru pernah salam satu hari itu 4.000 peserta dalam sehari itu dengan drive-thru dan ternyata masyarakat sekitar itu sangat senang sekali karena tidak perlu antri panjang dan sebagainya sehingga kita lakukan dan ini tidak kita lakukan dengan seadanya tetapi kita sudah manage dengan dukungan IT yang luar biasa dari teman-teman IT kita libatkan itu bisa Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan bekerjasama dengan berbagai stakeholder ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mas Ishan nanti bisa kita sambung dengan diskusinya oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Afiq jadi kita sudah dapat gambaran ya untuk apa sih yang sudah ICS lakukan untuk spesifikly di Universitas Mawadiyah Yogyakarta dan juga komunitas sekitarnya apa ya dari sebuah telemedicinnya layanan tujukan bahkan tadi sudah diceritakan juga tentang ceritanya kehabisan oksigen jadi memang fasilitas dan infrastruktur sangat membantu ya Pak ya untuk pemberian kita bagaimana pelayanan ke masyarakat seperti itu mungkin ini pertanyaan yang mungkin dipikirkan oleh masyarakat juga sih Pak dengan sebagian banyak atau seluruhnya pelayanan itu kalau misalkan untuk Sipitas Akademika dipinggung biaya nggak Pak ya oke betul-betul kalau yang Sipitas Akademika selama ini free jadi semuanya itu free bahkan kita support jadi ada free-nya itu diberi ditambahin lagi istilahnya bonus lah gitu ya bahkan gini Mas jadi ya karena sampai begini teman-teman di ICS itu harga kami itu sering kok kita ini kayak pegadian ya jadi apa simbolnya pegadian apa Mas mengatasi masalah tanpa masalah tapi kalau di ICS itu seringnya begini apapun masalahnya ICS solusinya begitu jadi sekarang ini sekarang ini mungkin bisa teman-teman lihat ya ICS itu di setiap harinya yang datang ke kantor kami itu ada 70 kegiatan jadi 70 kegiatan itu ya macam-macam ya ada yang marah-marah ada yang seneng ada yang gini jadi macam-macam ketika saya ajukan prokesnya kita keajukan syaratnya gitu ya ada yang marah bahkan dalam taleng kutip ini FKIK ya ada aja loh FKIK itu yang maksa Pak kenapa ini orang futsal kok disuruh swab nah karena futsal itu kan lepas masker kemudian apa apa namanya kontak langsung nah ini contoh-contoh yang harus dipahami bersama dan kita itu bukan untuk bukan untuk kita sok-sokan bukan ya kita itu kan kewajibannya adalah menjaga itu contoh ya Bapak memang menarik sekali ya karena ada kantong-kantong yang kita nggak bakal tahu transmisi virus itu dimana padahal mungkin pada saat awalnya kita oh dia sehat-sehat aja nggak ada simptom sama sekali ternyata pas udah bergiatan di kampus ternyata malah ternyata ada simptom yang baru ketahuan nanti dia baru positif baik Bapak Fik terima kasih banyak nah sekarang kita udah ada banyak burning question nih untuk bertiga dari dokter juga dokter Irvinan dan juga Pak Afik dan juga Pak Agus mungkin bisa di spot lagi juga dari teman-teman panitian nih nggak tahu nih kalau misalkan ada teman-teman dari yang live youtube kalau misalkan ada pertanyaan juga boleh dibantu sama teman-teman panitian untuk dikumpulkan ya untuk hal tersebut baik oke sekarang kita akan masuk ke bagian pertanyaan dan juga jawaban Q&A share-nya itu sendiri boleh di spot like teman-teman panitian ya maksudnya semua pematerinya juga dan saya baik Pak Agus masih ada oke baik dokter Herna masih ada oke baik mungkin dokter Herna masih ada di luar ya atau bagaimana baik untuk pertanyaannya mungkin mungkin apakah ada yang bertanya tapi kita juga ada nih sudah ada di chat nih mungkin untuk oh baik berusaha dikabarkan dari dokter Herna ada perlu live dulu pukul 12 karena ada kegiatan lain dokter Herna juga menyampaikan selamat untuk Pak Agus dan juga tim dan juga Pak Afik dan juga tim CS3 sudah melakukan usaha begitu besar untuk merespon pandemi semoga tidak pernah capek-capek karena semua kegiatan dan juga usaha yang diberikan itu akan bermanfaat baik ke depan dan masyarakat ke depannya begitu pesan dari dokter Herna Pak baik sudah dapat moral bus ya Pak ya semoga semakin semangat ya siap-siap selanjutnya kita akan pertanyaan juga nih Pak ini sudah ada nih pertanyaan dari Rizki kalau nggak salah ya boleh kita lihat dulu pertanyaan dari Rizki tadi itu tentang ke Bapak Agus baik izin bertanya kepada Bapak Agus bagaimana Dinkes DIG mengedukasi masyarakat di sana untuk selalu tetap mengawas padahal adanya predisi gelombang COVID kembali dan masuknya varian baru mungkin maksudnya Omicron juga ya Pak ya serta bagaimana Dinkes memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di sana berupa ketersediaan keuang tabungan oksigen dan lain-lain sehingga tidak terulang kembali kejadian seperti sebelumnya dan sudah menghadapi dan siap menghadapi keadaan yang di luar predisi baik apakah mungkin bisa langsung di Jokok baik maaf saya pindah ke HP karena yang di komputer karena nampaknya sinyalnya terganggu saya tidak pakai video ya karena pakai HP mohon maaf ya jadi Mas Rizky Matunun atas pertanyaannya jadi yang pertama bagaimana kita semua kalau saya bilang bukan dari kita saja tapi kita semua mengupayakan untuk concern dari publik itu tetap bisa dipertahankan ya bahwa COVID itu masih ada kemudian bahwa kita semua masih tetap harus berwaspada ya terhadap situasi kami kami tentunya kalau dari konteksnya pencegahan apa untuk munculnya gelombang ketiga kita bicara Omikron dan juga bicara Nataru sebenarnya liburan yang besok ini yang minggu depan ini kita akan alami mengikuti pengalaman di tahun kemarin dimana ketika ada pergerakan ini situasi ini maka tiga minggu kemudian muncul ledakan kasus di sana yang pertama tentunya yang telah kami lakukan adalah bergerak dalam satu kesatuan satgas jadi satgas ini sudah melakukan koordinasi bergerak poldat dan sebagainya untuk melakukan berbagai yang ke arah Nataru dulu jadi liburan Nataru itu apa yang harus dilakukan karena di Jogja tidak mungkin melakukan penyekatan ya karena mungkin kalau daerah lain ada yang pintu masuknya cuma satu dua tapi kalau di Jogja ini pintu masuknya jalan tikus ya katanya jalan tikusnya ada ratusan jadi tidak mungkin dilakukan itu dan saat ini timingnya tidak tepat jika dilakukan semacam penyekatan itu karena konteksnya sudah apa juga membangun kembali ekonomi di masyarakat jadi yang dilakukan adalah bagaimana di lokus-lokus jadi kita disamping mengamati secara silent jadi kita melakukan screening tetapi secara tidak terlihat begitu kepada para pengunjung di berbagai titik secara acak itu supaya kita mengetahui jika ada pergerakan kenaikan epidemi maka kita akan melakukan satu step yang lebih ketat lagi dan lain sebagainya nah kemudian kita juga melakukan berbagai apa apa pergerakan yang lain diantaranya adalah melakukan dari sisi kebijakan mengedarkan surat edaran kemudian memerintahkan kepada seluruh pemerintah daerah kabupaten kota kemudian turun sampai ke kelurahan untuk melakukan pengawasan secara ketat di wilayahnya khususnya yang memiliki tempat wisata kemudian juga kita memerintahkan Bapak Gubernur memerintahkan kepada seluruh lurah dan juga satgas di kelurahan di kecamatan di kabupaten untuk mengawasi penggunaan peduli lindungi nah ini menjadi pertanyaan kita bersama apakah public service yang kita lihat sekarang ini public area yang kita kita lewati di mana misalnya ke mal atau ke bioskop atau mungkin juga ke tempat wisata ke hotel dan sebagainya itu adakah peduli ini digunakan oleh unit tersebut kadang saya pernah melakukan beberapa test case dan menemukan beberapa yang tertempel di situ barcode tetapi tidak berfungsi jadi cuma lewat begitu saja dan ini menjadi concern kemudian kita di liburan ini ditekankan lagi untuk seluruh aparatur bersama TNI Polri dan sebagainya termasuk komunitas kita punya sunjur dan sebagainya itu membantu untuk mengawasi hal tersebut saya kira di MCCC dengan jejaringnya juga melakukan hal yang sama seperti itu edukasi tentu edukasi kita melakukan dengan banyak cara melalui berbagai saluran kami masih punya forum komunikasi dengan ibu-ibu pengajian di Aisyah di badat ulama di kelompok agama yang lain termasuk di komunitas gereja dan sebagainya itu menginformasikan tentang hal tersebut kita tidak bicara omikronnya karena begini kita bicara omikron itu betul penularan cepat dan itu membawa potensi kepada ledakan juga tetapi kita tidak menginginkan itu menjadi sebuah paranoida jadi tetap kita mempertahankan situasi yang ada ini dengan lebih ketat tetapi tidak memunculkan paranoida tapi yang saya khawatirkan ketika kita bicara omikron terlalu berlebihan dan sebagainya itu akan justru memunculkan stigmatisasi jadi kita pernah ingat dulu mau mengubur jenazah saja sangat sulit karena ada stigma semacam itu jadi jangan sampai itu terjadi jadi ini tentang rem dan gas jadi antara informasi yang ditekankan tetapi juga tidak berarti ngegas juga melepas segala sesuatunya dengan leluasa itu yang kita lakukan dan banyak hal lain lagi nah terkait dengan oksigen kemudian persiapan dari rumah sakit tadi telah kami sampaikan kami pada saat ledakan yang kedua itu kami tidak memiliki oksigen konsentrator tadi Pak Afik menyampaikan bahwa sampai membeli ke Singapura pada saat Pak Afik itu membeli ke Singapura itu di malam yang sama saya lapor juga Pak Afik saya itu sampai jam berapa lima pagi ya setelah subuhan itu masih terus mencari itu Pak saya menghubungi saya menghubungi ke Jawa Barat Jawa Timur saya menghubungi ke daerah-daerah wilayah kemiliteran ya di sana itu untuk mencari oksigen tadi itu karena kita belum punya oksigen generator nah saat ini kita sudah membangun instalasi oksigen generator bahkan sampai tiga titik ya satu unitnya itu harganya sekitar enam miliar kita bangun tiga unit dan kita juga punya oksigen konsentrator jadi generator yang ini oksigen konsentrator kita juga siapkan sudah ada seratus lima puluhan oksigen konsentrator yang kita bisa sebar nanti ke titik-titik pelayanan jadi itu juga ada kemudian untuk relawan kesehatan kami juga punya daftar list yang saat ini mungkin diistirahatkan dulu karena kasusnya rendah tapi ketika nanti meledak itu kita bisa siapkan sampai mungkin ribuan ya tenaga-tenaga termasuk mahasiswa dari kesehatan yang masuk ke sana itu juga disiapkan termasuk dari komunitas yang lain juga ikut siap di sana ambulan juga kita sudah koordinasikan ada grup-grup yang nanti bisa ke sana dan kami laporkan Pak Afik ini nanti juga kami sudah mengusulkan untuk menstandarisasi ambulan jadi ke depannya kita nanti semua ambulan komunitas punya standar yang bagus jadi bagaimana kami bisa mengedukasi kemudian juga memfasilitasi supaya ambulan komunitas juga berkembang tetapi dalam kualitas yang baik jadi sekali lagi mitigasi di kami sudah kami lakukan di banyak hal tapi doa kami tetap sama jangan sampai ada gelombang ketiga demikian Mas Ijan saya kembalikan baik Bapak jadi sudah sedikit sudah preparationnya sudah lebih baik daripada sebelum pertama kali kita dapat website pertama sama kedua memang pengeluaran lebih mahal sebenarnya ada 6 miliar dan sekian sekian para beberapa teman saya yang ahli epidemiologi yang menyatakan bahwa kita diuntungkan dengan gelombang kedua karena kita bisa mendapatkan orang-orang dengan antibodi alamiah jadi karena saking banyaknya yang kena berarti malah sudah semuanya antibodinya membaik ini Mas Ijan selalu dokter boleh protes di sana tetapi intinya ada satu pembelajaran tetapi sekali lagi bahwa ini juga unpredictable unknown ya referensi kita masih sangat minim sekali lagi kita persiapkan sebisa mungkin betul seperti Pak Apek sampaikan kita tuh bergerak mulai dari preparation sampai dengan rehabilitation sekaligus sekarang ini karena memang dokumentasi tentang hal ini masih terus berkembang demikian Mas Ijan baik selanjutnya mungkin tadi kepada bagian implementasi tadi juga Pak ini ada yang bertanya dari Youtube juga itu menanyakan juga Pak kalau misalkan untuk kegiatan dari telemedicine itu sebenarnya kenyamanan daripada masyarakat untuk mendapatkan telemedicine seperti apa sih karena masyarakat sudah terbiasa nih untuk datang langsung ketemu langsung kayak gitu tapi dengan kejadian pandemi kayak gini kan mau gak mau harus jadi telemedicine gitu ya Pak ya mungkin tapi mungkin positif dan negatifnya yang bisa kita ambil seperti apa baik dari Pak Agus atau Pak Afik boleh silahkan oh gak Pak Afik dulu siap Pak Agus terima kasih jadi program telemedicine itu kan tadi ya berawal dari evaluasi ketika kebetulan tidak terfasilitasinya masyarakat saat itu masyarakat agat sivitas ya terutama sivitas agademika di kita itu untuk mendapatkan layanan langsung tetapi butuh gitu ya padanya keterbatasan dari wisma isolasinya atau tempat isolasinya sehingga kita memfasilitasi dengan telemedicine dalam perkembangannya telemedicine ini sampai sekarang masih maksudnya walaupun tidak mengalami covid tapi karena sivitas kita ini kan macam-macam yang paling sering sekarang ini menanyakan tentang efek vaksin atau sertifikat vaksin gitu ya nah Pak Agus kita itu dikasih akses sehingga bisa memfasilitasi terutama sivitas yang terkendala dengan sertifikat vaksin terutama juga ini Pak Agus yang saya sampaikan mahasiswa kita kan ada 1,3% dari mahasiswa asing sering juga pulang pergi padahal sertifikat itu kalau bagi penduduk asing itu kan macam-macam syaratnya hubungannya sama Duk Capil nah itu juga begitu tadi semuanya akan menghubungi ICS kayak apapun masalahnya solusinya ada ICS maksudnya begitu nah alhamdulillah gitu ya mas Agus mas Farisan bahwa telemedicine ini plus minusnya pasti ada tapi memang positifnya ketika memang ada keterbatasan bagi sivitas terutama saat itu atau masyarakat yang membutuhkan layanan sehingga melalui telemedicine ini kita berharap mendapatkan informasi minimal informasi oh ini berarti sakitnya seperti ini terus harusnya bagaimana terus nanti akan muncul edukasi sekaligus terapi nah terapinya saat itu memang kalau untuk sivitas itu terapinya silahkan diambil nah maka nanti kita gosenkan atau apa gitu obat yang itu nah yang tidak kalah penting sebenarnya memang perannya terutama yang memegang telemedicine terutama teman-teman dari dokter nah ini kadang-kadang namanya manusia ada kelelahan ada rasa jenuh atau rasa jengkel kadang-kadang masing-masing orang itu berbeda-beda ketika bertanya satu dijawab itu juga enggak ini kemudian mintanya ini mintanya ini sehingga mungkin ada semacam itu nah yang mungkin nanti akan menjadi kompetensi soft skill yang harus dibangun oleh teman-teman dari kedokteran itu bagaimana menanggapi orang-orang yang dalam kondisi ini dalam masalah ini dengan sabar dengan telaten dengan keputusan yang jelas nah inilah yang segi positif negatif yang bisa kita ambil dari telemedicine gitu oke baik Bapak karena emang telemedicine enggak bakal akan pindah kemana-mana pasti akan digunakan ya Pak ke depannya saya boleh nambahkan Mas Ija boleh jadi kalau melihat konteksnya kan pertanyaannya pada konteks pandemi tetapi sebenarnya jika dihubungkan ke budaya jadi ketika budaya masyarakat itu masih kepada paskes artinya kalau dulu ada budaya kalau enggak bisonte itu enggak sembuh artinya sekarang juga kalau enggak ke rumah sakit itu enggak sembuh ini akan ada sebuah perubahan budaya dimana IT itu akan mulai digunakan di sana kita tidak bisa memungkiri bahwa itu akan ke depan akan ke sana BPJ sedang mempersiapkan diri untuk ke sana Kementerian Kesehatan juga sedang mempersiapkan berbagai pedoman untuk masuk ke arah sana jadi industrialisasi kesehatan nanti akan mengarah ke telemedicine artinya kalau yang sekarang itu mungkin masih banyak minusnya ya Pak masih banyak itu karena memang belum sembuh tetapi ke depan itu akan menuju ke sana karena dengan modernisasi dengan kesibukan orang dan sebagainya industri kesehatan itu akan menjadi lebih ke sana nah dikaitkan dengan konteks pandemi kemarin sebenarnya disamping memang situasi tadi di rumah sakitnya penuh itu akan ditangani di shelter dan di isoman nah ini yang menyebabkan telemedicine kemudian mencuat saat itu nah kemudian tentu banyak kelemahannya karena mendadak sekali lagi yang predictable situasi itu membuat telemedicine saya itu belum siap 100% tetapi kemudian berjalan perlahan-perlahan akhirnya menjadi sebuah hal yang cukup positif juga sebenarnya di sana meskipun saya boleh bilang untuk yang dari komentas ya menyebutkan telemedicine itu belum berjalan bisa mungkin baru 40% kalau saya boleh katakan sempurna demikian nanti kalau misalkan gambarannya dokter juga akan menggabarkan tentang bagaimana pentingnya primary health care bagaimana sebenarnya tidak cuma rumah sakit tapi juga puskesmas dan juga pertama kali yang diberikan itu juga harus selalu diberikan seluruh juga fasilitas yang sesuai karena pertama kali masyarakat mungkin yang paling terjangkau mungkin itu malah bukan langsung rumah sakit baik oke kita sudah sampai dengan acara penghujung talk show ini terima kasih banyak kepada semuanya juga karena memang kita sudah dapat dari bagian paling atas memang idealismenya adalah harusnya US yang seperti itu dengan tidak adanya beban ekonomi dengan adanya akses yang cukup dan juga servis yang sesuai yang tadi juga disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan terutama di daerah Yogyakarta yang sudah jelaskan juga oleh Pak Agus mengenai bagaimana sih kebijakan-kebijakan tersebut itu tidak akan tetap berhasil jika sebenarnya masyarakat masih resistant masih tidak ingin untuk melakukan let's say di test di tracing itu akan jadi masalah ditama dengan tadi kita mendapatkan gambaran di lapangan tadi langsung ada drive-thru vaksin ada juga langsung telemedicine dari ICS telemedicine bahkan sampai memberian totalitas untuk memberian carian oksigen yang paling banyak sekali dikeluhkan oleh masyarakat mungkin tambahan nih Pak mungkin dari masyarakat ataupun netizen adalah penagihatan hukum karena ada nih beberapa oknum yang mungkin tidak sesuai dengan dia sudah mengelanggar sesuatu tapi ternyata tidak sesuai dengan penagihatan hukum yang berlaku kita harapannya dari seluruh masyarakat bahkan juga bangsa Indonesia punya kesadaran masing-masing dan juga kesadaran yang cukup untuk bekerja di bidangnya masing-masing dan juga untuk memberikan sesuai dengan kedapatannya masing-masing agar dapat bisa menjadi Indonesia yang bisa gitu Pak Afik Pak Agus mungkin apakah ada yang ditanyakan lagi mungkin untuk sebagai saya sedikit menambahkan sebagai closing nih Omikron sudah datang ke Indonesia ya kita tidak berharap bahwa Omikron akan menyebar luas tapi salah satu yang menjadi catatan Omikron mampu menular dengan sangat cepat jauh lebih cepat daripada Delta apalagi Alpha nah kecepatan ini tetapi diuntungkan karena security-nya keparahannya lebih rendah dari Delta tapi yang menjadi catatan bahwa bukan kepada Anda atau siapa seseorang itu yang kena kemudian tanpa gejala tadi bukan bahwa kecepatan ini pada akhirnya akan sampai kepada kelompok rentan kelompok lansia kelompok komorbi penyakit jantung dan sebagainya yang punya resiko sangat tinggi sehingga oleh karena itu saya berpesan selaku mahasiswa juga selaku kenapa kesehatan dan juga apapun dari tempat Anda jangan lagi bilang bahwa saya sehat tapi bilanglah kami sehat karena yang Anda harus pikirkan dikaitkan dengan Omikron ini adalah kami kami itu adalah ada orang tua saya ada om saya ada tetangga saya yang PM mungkin ada orang lain lagi jadi kita bicara tentang secara seluruh jangan egois bahwa saya cuek saya masih muda saya buat saya sehat jadi kemana-mana tidak masalah bukan itu Anda sampai rumah maka itu akan bisa meluar kepada yang lain maka sekarang mungkin perlu dirubah kami sehat bukan saya sehat terima kasih baik kami sehat ya Pak ya baik dari Pak Afik mungkin ada tambahan ya sama gak sama Pak Agus jadi kita lebih bersikap dewasa lah dengan mensikapi kondisi seperti ini belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah terutama kalau kami karena capupannya di kampus Pak Agus euforia itu sering terjadi baik itu mahasiswa dosen maupun tembik itu sering sekali maka sebenarnya kalau IJS namanya aja IJS ya IJ Denkomen Sistem seringnya juga akan kita kasih apa namanya semacam tantangan silahkan berekspresi silahkan berperilaku tapi tolong lebih dewasa di dalam psikapi segala hal dan harus berhati dalam menjawab ketika melakukan sesuatu akhirnya budaya-budaya seperti itu akan kita sampaikan kepada si kita terutama untuk dalam hal kita menghadapi pandemi COVID-19 ini dan kita akan yakin bahwa ini akan ya kalau akan beralih kepada endemi itu pun juga kita anggap sebagai flu-flu ringan gitu ya tetapi juga tidak boleh apai dengan itu nah itu yang kita apa kita semangatkan kepada semua sifitas terutama bahwa kita harus tetap waspada di dalam setelah hal terima kasih mas baik terima kasih Pak Afik terima kasih Pak Agus sekarang harus menjadi lebih kami sehat dan lebih untuk menghargikan pikiran bentuk ya baik untuk peserta mungkin bisa di-mute dulu ya selanjutnya ini ada pemberian sesi pemberian sertifikat Bapak pertama kali boleh untuk mungkin dari Pak Agus dulu nanti selanjutnya Pak Afik ini ada untuk Pak Agus silahkan kalau misalkan ada teman-teman PDD yang ingin memberikan sesi foto untuk spotlightnya juga silahkan ini adalah sertifikat dari kami Bapak sebagai terima kasih mungkin belum terlalu seperti apa tapi kami sangat mengapresiasi kedatangan Bapak semoga ilmu Bapak dapat kami dapatkan dan juga jadi amat jariah Bapak ke depannya buat kami lebih aware dengan apa itu keseluruhan sesuatu terima kasih ini karena pakai bahasa Inggris jadi saya jawab thank you you're welcome Bapak baik untuk teman-teman terima kasih Pak Agus terima kasih Pak Agus sampai ketemu Pak Agus siap bagus baik teman PDD sudah semua baik dari saya bantu untuk foto ya baik Pak Agus 3 2 1 oke mantap Pak Agus baik selanjutnya kita kepeda Pak Afik silahkan untuk sertifikatnya silahkan juga di spotlight untuk Bapak Afiknya terima kasih Bapak ini juga untuk apresiasi kami semoga menjadi semangat untuk mengajarkan kembali Bapak dan juga menjadi siap silahkan kepada teman PDD dipersilakan baik saya bantu untuk foto ya Pak Afik silahkan berpuasa 3 2 1 terima kasih baik lalu untuk tadi ada dokter Hervina mungkin dapat diperlihatkan juga sertifikatnya untuk nanti kalau misalkan beliau juga akan kita berikan share software juga ataupun nanti di hardware bisa jadi dikirimkan semoga juga dapat jadi pembelajaran untuk kita semua karena ada banyak sekali yang perlu kita pelajari baik boleh di stop share screennya terima kasih Panitia terima kasih Pak Agus terima kasih Pak Afik sudah datang ke sini sudah dapat memberikan materinya kami sangat-sangat mengapresiasi jangan pernah capek Pak ya untuk pekerjaannya karena kami sangat mengharapkan Pak Afik untuk kita bisa sehat semua gitu Bapak baik terima kasih terima kasih Kak Ichan oke sebelumnya kami kami ucapkan terima kasih kepada Kak Farisan selaku moderator dan juga para pembicara hebat kita hari ini yang telah bersedia menjadi penyisi pada acara recovery sehingga acara ini menjadi sangat informatif dan edifatif sebelum lanjut ke agenda selanjutnya adalah sesi pemberian sertifikat dan juga dokumentasi bersama moderator untuk panitia boleh dibantu ya baik baik akan saya coba bantu dokumentasi ya Mas Ichan silahkan pose 3 2 1 baik terima kasih terima kasih Mas Ichan semoga kita bisa bertemu kembali di acara-acara selanjutnya ya Mas oke kita lanjutkan ke acara yang selanjutnya yaitu post test dalam rangka mengukur pemahaman kita setelah mendengarkan pembicara-pembicaraan yang hebat tadi maka kita akan melangsungkan post test kepada peserta diharapkan mempersiapkan gadgetnya kembali untuk mengakses link post test yang akan ditampilkan di layar dan juga di kolom chat untuk panitia boleh dibantu share screen untuk linknya oke ya kepada peserta dipersilakan untuk mengakses link post testnya ya terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih halo 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 untuk link post testnya ini sudah di share screen atau mungkin dari panitia bisa di share ulang di kolom chat ya ini ada yang bertanya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 oke dari teman-teman peserta apakah sudah selesai post testnya jika sudah oke sudah oke kita lanjut ke acara yang selanjutnya ya teman-teman untuk acara yang selanjutnya yaitu forum group discussion nanti pada acara ini peserta akan dibagi menjadi beberapa selamat menikmati